Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Jemaah dan Simpatisan GKI Karangsaru Berjumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Tuhan terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini ya Tuhan Sekarang kami ingin membaca Alkitab Kiranya Tuhan dapat memberikan hikmat Supaya kami dapat mengerti tentang Ayat-ayat Alkitab yang nanti kami akan baca Dan ayat-ayat Alkitab yang nanti kami baca Kiranya dapat menjadi pedoman untuk hidup kami selanjutnya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur Haleluya, amin Tema Mari Membaca Alkitab hari ini adalah buku paduan Firman Tuhan terambil dari Lukas 15 Ayat 1 sampai dengan Lukas 16 ayat 31 Lukas 15 Para pemungu cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang farisi dan ahli-ahli Taurat Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepadanya Siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor dombanya Tidak meninggalkan yang ke-99 ekor di padang gurun dan pergi mencari sesat itu sampai menemukannya Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Dan setibanya di rumah, ia mengambil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepadanya Bersuka ciltalah bersama-sama dengan aku sebab dombamu yang hilang itu telah kutemukan Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirhem Dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita dan lampu rumah Ia mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata, bersuka ciltalah bersama-sama dengan aku Sebab dirhemku yang hilang itu telah kutemukan Aku berkata kepadamu, demikian juga Akan ada sukacita pada malekat-malekat Allah Karena satu orang berdosa telah tubat Yesus berkata lagi Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsuk pada ayahnya Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayah membagikan harta, kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian, anak bungsuk itu menjual seluruh bagiannya Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ayah memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya Setelah menghabiskannya semuanya, timbulah pencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang mancingan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya, katanya Tetapi banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku di sini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku Dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapak Maka bangkitlah dia dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh, ayahnya tidak melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Tekaslah bawa kemari jubah yang terbaik Pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin jarinya dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembut-lembut itu Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapatkan kembali Maka mulailah mereka bersuka cita Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang Dan ketika pulang dan dekat ke rumah Ia mendengarkan bingi seruling dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hambanya Dan berkata kepadanya Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu adikmu telah kembali Dan ayahnya menyembeli Anak lembut-lembut Karena ia mendapatkan kembali dengan sehat Maka marahkan anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Tetapi dia menjawab ayahnya Katanya Telah bertahun-tahun aku melayani bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak Tetapi kepadaku Belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Tapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta Kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur Maka bapak menyembeli anak tambur itu untuk dia Katanya ayahnya kepadanya Anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Kita bersuka cita dan bergembira Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapatkan kembali Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduh-tuduhan Bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Lalu ia memanggil bendahara itu Dan berkata kepadanya Apakah yang ku dengar tentang engkau Berilah pertanggung jawaban atas urusanmu Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara Kata bendahara itu Di dalam hatinya Apakah yang harus ku perbuat Tuhanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara Mencangkul Mencangkul aku tidak dapat Mengemis aku malu Aku tahu apa yang aku perbuat Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka Lalu ia mengambil seorang Demi seorang yang berhutang kepada tuannya Katanya kepada yang pertama Berapakah hutangmu kepada tuanku Jawab orang itu Seratus tempayan minyak Lalu katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga Lima puluh tempayan Kemudian ia berkata kepada Yang kedua Berapakah hutangmu Jawab orang itu Seratus pikul gandum Katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Buatlah surat hutang yang lain Delapan puluh pikul Lalu tuan itu Memuji bendahara yang tidak jujur itu Karena ia telah bertindak dengan cerdik Sebab anak-anak dunia ini Lebih cerdik terhadap sesamanya Daripada anak-anak terang Dan aku berkata kepadamu Ikarlah persahabatan Dengan mempergunakan marmon yang tidak jujur Supaya jika marmon itu Tidak tertolong lagi Kamu menerima Di dalam kemah abadi Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia akan setia Dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar Dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga Dalam perkara-perkara besar Jadi jika kamu tidak setia Dalam mamon Yang tidak jujur Apakah yang akan mempercaya Kepadamu Harta yang sesungguhnya Dan jika kamu tidak setia Dalam harta orang lain Siapakah yang akan menyerahkan Artamu Sendiri kepadamu Seorang hamba tidak dapat Mengabdi kepada dua tuan Karena jika demikian Ia akan membenci seorang Dan mengasih yang lain Atau tidak setia Kepada orang Dan tidak menginginkan yang lain Kamu tidak mengabdi Kepada Allah Dan kepada mamon Semuanya itu Didengar oleh orang Orang farisi Hamba-hamba uang itu Dan mencemooh dia Lalu ia berkata kepadanya Kamu membenarkan diri Di hadapanku Tetapi Allah Mengetahui hatimu Sebab apa yang dikagumi Manusia Dipeju oleh Allah Hukum Taurat Dan kitab Para nabi Berlaku Sampai dengan zaman Zohana Dan sejak waktu itu Kerajaan Allah Diberitakan Dan setiap Orang menggagahinya Dan Berebut memasukinya Lebih mudah Langit dan bumi lenyap Daripada satu titik Dari hukum Taurat Batal Setiap orang yang diceraikan Istrinya lalu kawin Dengan perempuan lain Ia berbuat zina Dan baru siapa kawin Dengan perempuan yang Diceraikan suaminya Ia berbuat zina Ada seorang kaya Yang selalu berpakaian Jumlah ungu Dan kain halus Dan setiap hari Ia bersukaria Dengan kemewahan Dan ada seorang Pengemis Bernama Lazarus Badannya penuh Dengan borok Dan berbaring Di dekat pintu rumah Orang kaya itu Yang ingin menghilangkan Laparnya Dengan apa yang Jatuh Dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing Datang dan menjilat boroknya Kemudian Matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh Malaikat-malaikat Kepangkuan Abraham Orang kaya itu mati Lalu digubur Dan sementara Ia menderita sesara Di bawah alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh Dilihatnya Abraham Dan Lazarus Suruh di pangkuannya Lalu ia berseru katanya Bapak Abraham Kasihilah aku Suruhlah Lazarus Supaya ia mencelupkan Ujung Jarinya ke air Dan menyejukkan Tidakku Sebab aku sangat Kesakitan Dalam nyala api ini Tapi Abraham berkata Anak Ingatlah bahwa Engkau telah menerima Segala yang baik Sewaktu hidupku Sedangkan Lazarus Segala yang buruk Sekarang Ia mendapat hiburan Dan engkau sangat Menderita Selain daripada itu Di antara kami Engkau terbentang jurang Yang tak diseberangi Supaya mereka Yang mau pergi ke sini Kepadamu Atau mereka yang mau Datang ke situ Kepada kami Tidak dapat menyebrang Kata orang itu Kalau demikian Aku meminta Kepadamu Bapak Supaya engkau Menyuruh dia Ke rumah ayahku Sebab masih ada Lima orang saudaraku Supaya ia Memperingati mereka Dan bersungguh-sungguh Agar mereka Jangan masuk Kelak ke dalam Tempat kederitaan ini Tetapi Kata Abraham Padahal mereka Kesaksian Musa Dan para nabi Baiklah Mereka mendengar Kesaksian itu Siap orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi Jika ada Seorang yang datang Di antara orang mati Kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham Kepadanya Jika mereka Tidak mendengar Kesaksian Musa Dan para nabi Mereka tidak juga Akan mau Diyakinkan Sekalipun Oleh seorang yang bangkit Dari antara orang mati Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Salam kasih dan sejahtera Buat kita semua Saudara Hari ini kita diberkati Oleh Tuhan Mari kita datang Untuk bersama-sama Menikmati Mari membaca Alkitab Seperapa baik Kita mengenal Alkitab Cobalah Kita menjawab Beberapa pertanyaan ini Yang pertama Berapa banyak Nenek moyang Yang Yesus miliki Jawaban tersebut Dapat ditemukan Dalam Injil Matius Pasal 1 Dan Lukas Pasal 3 Pertanyaan kedua Yesus tergolong Dalam suku Israel Yang mana Jawabannya Dapat ditemukan Dalam kitab wahyu Dan pertanyaan ketiga Sebelum Ia ditunjuk Sebagai gubernur Apa kedudukan Nehemiah Jawaban ada di dalam Kitab Nehemiah Pasal 1 Ayat 11 Keempat Siapa yang memiliki Keledah yang berbicara Jawaban ada di dalam Kitab Bilangan Pasal 22 Ayat 30 Pertanyaan kelima Siapa yang menulis Surat 1 Timotius Pasal 1 Ayat 1 Jawabannya Dalam 1 Timotius Pasal 1 Ayat 1 Pertanyaan-pertanyaan ini Tidak menyelidiki Hubungan kita Dengan Tuhan Dan belum tentu Refleksi Dari berapa Banyak pengetahuan kita Tentang Alkitab Luangkanlah Waktu Dan bertanyalah Kepada diri sendiri Dari 5 pertanyaan Berapa pertanyaan Yang langsung Kita bisa menjawabnya Saudara yang dikasih Tuhan Pencipta dunia Telah merangkum Buku panduan Yang menjelaskan Siapakah Allah itu Seperti apa dirinya Dan bagaimana Kita harus hidup Buku panduan itu Memberitahukan kepada kita Tentang semua Yang kita butuhkan Yaitu tentang kehidupan Surga dan neraka Dan memimpin kita Saat kita memilih Antara yang benar Dan salah Apakah kita Mempunyai komitmen Untuk lebih banyak Mengenal firman Tuhan Kiranya Melalui Mari membaca Alkitab Kita terus bersemangat Kita terus tekun Untuk membelajari Apa yang menjadi Kehendak Dan isi hati Tuhan Bagi kita Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk kasih setia Tuhan Buat kami Terlebih ketika kami Boleh diingatkan Bahwa Tuhan Sudah memberikan Surat cinta bagi kami Alkitab adalah Buku panduan kehidupan Dimana Tuhan menulis Dimana Tuhan berbicara Dan Tuhan mengini Bagaimana kami hidup Kami serahkan Seluruh hidup kami Kami bersyukur Untuk hari ini Untuk apa yang Tuhan Sudah kerjakan Bagi kami Kami mau hidup kami Seperti yang Tuhan Kehendaki Dan kami persembahkan Hari-hari kehidupan kami Hanya untuk Kemuliaan Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Sudah-sudah Selamat Melepas lelah Tuhan Yesus Memberkati kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.